Jadi nanti kita semua bekerjain di sini, di perusahaan IDES Di perusahaan IDES, yang tadi saya jelaskan, ada di dua penua, Eropa dan Nord Amerika Kemudian ada di Jerman, Eropa ada dua, Jerman dan di Perancis Tapi nanti kita fokusnya di Jerman, kita semua nanti ada di Jerman Kemudian ini ada strukturnya, ada customer service, production, sales, apa dan seterusnya Kemudian di dalamnya customer service atau di dalamnya production itu ada head of department Ada employee, ada employees, pegawai-pegawai, production itu juga sama, head of department dan seterusnya Kemudian di Jerman, itu ada bagian penjualannya di Frankfurt Ini kota-kota di Jerman, ini Berlin dan Hamburg Kemudian divisi yang dijual gitu ya, POMP Atau POMPA gitu ya, CET, PENS dan Farmasi Dia punya pabrik di Sama, Frankroth, Berlin dan Hamburg Dan dia punya di lokasi-nya adalah 001, ini ID Nah ini adalah struktur perusahaan IDES Yang di, kalau diterapkan di SAP, IDES itu adalah sebagai client namanya Ini hati-hati ujian juga keluar Sub-client Kemudian dia punya di dua benua Nah ini kaitannya dengan pajak, adalah controlling area Dia ada di dua controlling area, controlling area Europe sama Amerika Di dalamnya controlling area, di bawahnya itu ada company code Jadi di kode, company code Jadi saya kalau punya ID controlling area Antara, kan biasanya kaitannya dengan pajak, contohnya gampang gitu ya Pajak antara di Indonesia dengan di Australia gitu ya Itu akan berbeda gitu ya, peneramanya Jadi dia ada di identifikasikan Controlling area di Indonesia itu berapa Controlling area di Australia itu berapa Sama halnya dengan ini Di dalamnya controlling area, itu ada company code Di Indonesia itu ada dua Ada di Surabaya sama Jakarta, contohnya seperti itu Itu ID-nya berbeda, company code-nya berbeda-beda Seperti itu Jakarta contoh 1000 Surabaya 2000 Sudah, berarti company code 1000 itu ngomongnya Jakarta Dia controlling area berapa? Controlling area 1 1,000 itu berarti identitasnya udah jelas Seperti itu Nah, di dalamnya itu ada organization unit Nah ini ya customer service, production, sales, finance department, program department Itu adalah organization unit Di dalamnya organization unit itu ada posisi Siapa yang menutupi posisi itu tadi Oke Kemudian area penjualan, sales organization Dia ada di mana saja di Jerman ini Ya, jadi contoh kalau di daerah Jakarta Itu ada di Bogor Area-area penjualannya Bogor Tangerang, Depok Contoh seperti itu Nah, divisingnya apa saja Kalau di Bogor itu dia jualan apa Di Berlin jualan apa Itu dia bisa dikategorikan Kemudian dia juga punya pabrik Pabrik, plan Plannya di mana Dan biasanya kalau ada pabrik itu adalah tempat penyimpanan atau storage location Jadi ini adalah strukturnya si perusahaan IDES yang diterjemahkan dalam SAP Kalau IDES itu sebagai holding company Atau perusahaan Indonya Itu yang disebut dengan client Ya, dan seterusnya Ini terminologi strukturnya Nah, kita semua selamat datang di perusahaan IDES Ya, IDES holding company Nah, ini company code-nya ini Yang tadi saya sampaikan Ada di dua IDES AG Kita ada di company code 1000 Ya, kalau diingat-ingat Company code kita Perusahaan IDES itu adalah 1000 Nah, ini kita IDES AG Tersebar di beberapa area Kemudian ini di accounting-nya Jadi di accounting-nya ini Ada management sama employee Jadi kalau di posisi accounting Financial planning Optimalisasi bisnis Strategi monitoring Dan monitoring kompetitor Itu via management Jadi kita bisa atur sebenarnya Nah, ini yang kita sebut dengan DSS nanti Atau Big Data Jadi kita bisa melihat di story-story Untuk apa history-story yang lalu Data 3 tahun Data 5 tahun Untuk financial planning Dan untuk optimalisasi bisnis process Sedangkan untuk pegawai Dia bisa apa saja Nah, ini kalau di kita Apa ya Simas gitu ya Ada system access using a portal Nanti Anda Sama, Anda sebagai pegawai Anda bisa ngapain saja di sini Display on personal data Sales service Kalau Anda bagian sales ya Anda bisa melakukan eksekusi sales order Dan sebagainya Seperti itu Oke Kemudian Nah, biasanya di data pertama Gitu ya Tadi Anda sudah catat juga ya Kita masing-masing individu Diberikan tanggung jawab Untuk Memaintain customer master kita Masing-masing Jadi masing-masing individu Punya customer master Masing-masing Gitu ya Jadi, kalau transaksi penjualan Ya Anda komunikasinya Sama customer master Anda Masing-masing Gitu ya Si rohrer A Nokra absen Gitu ya Nah Ini adalah si rohrer Sudah ada Anda tidak perlu masukkan Tapi Anda cukup berkenalan saja Kepada si rohrer Gitu ya Anda bisa lihat datanya rohrer Si saya mau kipo Gitu ya Saya mau tahu Rohrer ini rumahnya di mana Ya Anda bisa buka Di situ Nah Di sini ada klien Community Coach Sales Area Jadi kalau saya melihat rohrer Alamatnya di mana Bahasanya apa Dan jenis kelamin Agama mungkin Itu masuk sebagai klien Klien gimana Anda lihat klien yang ada di sini Ini klien Artinya Customer Si customer master Ini adalah kliennya Si perusahaan IDES Kalau dia ada di Jerman Ya udah Ketika dia pindah Dia daftar sebagai kliennya Sebagai customernya di Jerman Kalau dia pindah ke Amerika Apakah dia harus Registrasi lagi Tidak perlu Karena dia sudah tercatat Sebagai kliennya Si Perusahaan IDES Dia sudah tercatat Oh dia dulu Registrasi di ini loh Di mana Di Jerman Ya sudah ada Dia area penyualannya itu Jerman Sebenarnya Kalau dia mau pindah Ya sudah Dia nanti ada area penyualan Community Coach nya di mana Jadi dia tidak perlu Registrasi baru lagi Seperti itu Oke Kemudian Nah ini nanti kita akan buat Data master Di data master ini Material master Jadi kita bisa buat nanti Material master yang nanti Kita buat adalah T minus MM sekian T minus MMA Ya minus nomor absen Jangan sampai Bertabrakan Seperti itu Oke Kemudian ada delivery plan Ini ya isian datanya master record Apa yang kita mau jual nanti Apa yang mau kita beli dan masuk Kita mau jual Itu adalah di material master record Ya Jadi di data master record Data master kita sebutnya Itu ada tiga Yang terakhir adalah data master untuk pegawai Ini anda maksudnya Contoh Si dia Di bagian Customer service Dia ada di organisasi Customer service Menduduki Customer service Representatif Posisinya Siapa orangnya? Dia Apa user loginya? 12 SAP 01 Minus Bagaimana? Ya Nah Di unit itu adalah Masuk organisasi unit Yang tadi saya jelaskan Posisinya apa Dan akun usernya siapa Ya Itu adalah data master Jadi nanti kalau ada pertanyaan Apa yang termasuk data master? Customer master Pandor master Gitu ya Si Baltus tadi Kemudian Ada personal record Atau data pegawai Itu termasuk kita sebut dengan data master Oke Sekarang kita masuk di transaksi Jadi nanti kalau kita sudah masuk Di transaksi Begitu ya Nah Ini seperti ini transaksinya Jadi pada waktu anda buat ini Contohnya adalah Pembuatan dokumen sales Dokumen penjualan Di dokumen penjualan Itu nanti kita cari Karena datanya sudah ada di database Customer tadi Kita bisa masukkan Oh saya mau jual kepada customer saya Si roher A-01 Contoh Absen 1 Saya tujukan kepada Si roher A-01 Dia mau beli apa itemnya Di isian form itu nanti kita akan isi Ya Jumlahnya berapa Material yang kita selalu buat T-MMA Minus 6%-1 Contoh Material ke 1 Itu jumlahnya berapa Nanti kita masukkan Nah Ngambil data customer itu dari company code Dia sudah tahu sales area Dan distribution channelnya di mana Di visinya apa Distribution channel ini Kayakannya dengan master record Material master record Dan di visi Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih